Welcome to TotalPolitik With your host, Ari Putra Nah sekarang Gue udah kedatangan seorang Politisi yang ganteng banget Yang sudah pernah Merambah dunia entertainment Tetapi cepat Menyadari bahwa itu bukan takdirnya Welcome Bang Rian Ernest Halo Ari, saya Rian Ernest Terima kasih Bang sudah bertemu Pagi hari ini Ini buat lihat Video ini sebenarnya bukan sake ya Tolong kopi Teman-teman moralis Pasti mencari salah saya Itu gak apa-apa masuk ya Gak apa-apa Pokoknya gue gak titit Jangan kayak Tretan sama Coki takut Bahaya-bahaya Mereka kan udah TO Kalau gue kan belum Menjelang Menuju Oke Bang Gue seneng banget Kedatangan politisi muda Dan ganteng banget Bang Lu merasa gak Ganteng ini jadi aset Di dalam politik Gue mulai dari pertanyaan Yang sangat sampah Ini kan belum pernah ditanyakan Orang kan ke lu kan Gue akan jawab Tapi kalau lu bisa telfon Pak Sandiaga Gitu ya kali Oke oke kan Main-main gitar Jogging-jogging Gak serius Lu merasa gak Ini jadi aset Dalam Political marketing Ya mungkin di Indonesia Jarang perdebatan ideologi gagasan Secara umum gak semua Secara umum bangsa Indonesia yang liat masih sosok Sosok yang santun Gagah Tinggi Ini Pak SBY kan dulu kemenangannya kan Karena gagah Ibu-ibu suka Nyanyi live dimana-mana Berkelangi di matamu ya Menggelegar rasa Indonesia Betul kan Begitu udah kepilih Gue yakin Gitu-gitu lah Membantulah Tapi gak menentukan Oke Membantu ya Paling gak orang jadi kepo Eh siapa tuh Gitu Sabstuy Sabstuy Habis orang tau Gue siapa Baru Gak lah Masuk neraka Tapi lu merasa itu sangat membantu ya Membantulah Kalau gue kemarin ngobrol sama Panji Ekstrim kanan sama ekstrim kiri Berarti ganteng banget Atau jelek banget Itu sangat membantu Kayanya Oh gitu Menurut Panji Yang tengah-tengah tuh nanggung Harus ekstrim Tengah-tengah itu gak menarik Kata Panji I see Bener-bener Bener juga Bisa sih Segala satu yang ekstrim Memang lebih menarik perhatian Nanggung-nanggung doang Itu Sama kayak banyak orang kritik Rian Ah Rian kamu kenapa sih harus Terlalu apa Jujur Terlalu melawan korupsi Terlalu apa Gitu Kalau nanggung-nanggung Siapa yang mau milik kita Yang mau apresiasi kita Kita akan tenggelam Di antara ratusan politisi muda lagi Yang nanggung-nanggung ya Iya yang nanggung Dan memang lebih seneng nanggung Karena dengan nanggung Lebih banyak Jaringan Lebih banyak teman Lebih banyak kawan Politisi kan itu Antara dua Antara emang mau Dapat power Bikin Bikin manfaat Atau emang nyari teman network Jaringan aja Buat Buat konsesi sumber daya Dan segala Wiss Gila Menit-menit awal Udah Sudah sumber daya Udah Serangan total Iya karena Banyak politisi berpikir Bahwa support itu adalah Bisnis model ya Apa support adalah Iya network itu adalah Bisnis modelnya Iya Yang utama Iya yang utama Kalau lu gimana melihatnya Apakah merasa Perkawanan Kongkalingkong Dan segala macemnya itu Jadi Model Bisnis model lu yang utama Dalam berpolitik Ah iya 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 Buki bukan bisnis model Tapi ada Dua faktor sangat utama Yang memastikan Gue masih mau konsisten di politik Berjalan di politik Pertama tuh fundraising Artinya di setiap Pertempuran politik Gue harus punya mental nothing tulus Untuk memastikan mental nothing tulus itu adalah Segala macem pendanaan Untuk spanduk Bla 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 Gaji relawan semuanya itu Jangan pake uang gue Tapi uang dari orang-orang yang mau berbagi peran Jadi baratnya peperangan tuh Ada yang General-general di belakang Atau yang orang nyorakin di pinggir lapangan Gue tuh yang tarung di depan Nah itu fundraising Nah kedua Social media Jadi social media itu membuat gue Merasa Kan demos kratos Nah rakyat bisa langsung tuh Melihat gue dan berkomentar Bisa menyukai Bisa membenci juga Jadi karena ada social media itu Rakyat bisa langsung Ngasih Pandangan, aspirasi, komentar, kritik, saran Langsung Jadi gue merasa Mata uang jaringan atau network itu penting Tapi gak jadi yang utama gitu Bahwa semualah bukan cuma politik Di pekerjaan gue dulu sebagai konsultan Hukum kan network jaringan menjadi penting Dengan network kita bisa jadi dapat Kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan hukum Kalau kita tanya misalkan ke aparat-aparat Di otas jasa keuangan kah atau apa gitu Tapi Politik juga perlu Tapi bukan cuma itu Kalau cuma di level network-network dan jaringan Tapi gak tau rakyat maunya apa Atau rakyat yang suka Kalau rakyat yang mana ya biar juga Gak jadi apa-apa juga Mungkin lu dapet duit Tapi lu belum tentu dapat Apa yang lu Cita-citakan gitu ya Iya Dan lu gak dapet power sebenarnya Politik pada akhirnya kan race to power Kalau politik Orang masuk politik Tapi gak merasa Attracted ke power Kan pertanyaan besar Ngapain Iya banyak mungkin politisi-politisi Yang segitu-segitu aja dalam powernya Tapi duitnya tambah banyak Nah itu Jadi konsensus sumber daya pada Cara-cara mudah Karena kan kompetisinya minim Standarnya gak ada Skrutinizationnya gak ada Dan ya itu Bagi-bagi aja jadi Jadi gak sehat Semua negara adalah Gak cuma Indonesia Tapi Kita masih jauh lah Kayak standar Dibandingkan negara lain Kayak lobbying kita Di Indonesia mungkin Konsep lobbying Lebih sekedar Taruh kresek aja Terus ketemu di restoran Padang Geser pake kaki gitu Tapi kalo luar kere kan lebih seru Ada mapping Kira-kira anggota DPR ini Dapil ini Kira-kira apa Dia concernnya Matching kepentingannya Seru Pake pemetaan Pake kajian Panggil ekonom Seru Lebih serius lah ya Lebih serius Lebih pake otak berada Bukan cuma pake nyali gitu Nyali juga ada Nyali juga ada Oke bang Itu pertanyaan yang tidak tertulis sebenernya Ini gue mau masuk ke bahan-bahan yang udah gue kumpulkan Oh jadi anda ini cukup terstruktur Itu testing the water aja tadi Oh iya Test cek audio ya Ternyata Mikrofonnya enak gitu kan Kalo kata Panji ini Sekelas punyanya Raditya Dika Luar biasa Kata Panji Memang sangat niat anda Ini merek-merek rode-rode Kayaknya kenapa orang Ini buatan Cina ya Anda antek Cina ya Ini gak Cina-Cina ya Tapi ada di barang-barang yang gue beli kemarin Dituliskan Dari Cina Tapi bebas virus corona Sekarang lu coba belanja tokpet deh Pasti ada begituannya Serius Iya Serius Terus gue enggak bercanda Jadi gitu bang Gue mau masuk ke bahan-bahan ini Yang gue udah kumpulin Nama lu itu kan Rian Ernest ya Bener ya itu dari Ernesto C. Guevara ya Waduh Jadi Kata almarhum nyokap Nyokap gue pas bikin nama cuma satu Dia ingin nama panggilan anaknya itu tetap Keindonesiaan Dulu nyokap gue belum mikir bakal tinggal di Jerman Mikirnya ya Punya di Jerman dan tinggal di Jerman Makanya nama gue Rian Tipikal nama Indonesia Nama adik gue Adinda Nah Gue nanya nyokap Ma Ernest tuh dari mana Apakah keluarga Jerman kita Ada Ernest-Ernest itu gimana Nyokap gue cerita gini Rian dulu Dulu ada seorang pastur Kayaknya sih ya pemuka agama katolik Apakah dia pastur atau dia Apa gue gak tau Tapi di daerah Amerika Selatan Atau Amerika Latin gitu ya Gue lupa Yang Kata nyokap gue itu Selalu ngebelain orang kecil Kata nyokap gue sih namanya Ernesto Cardinal Atau Ernest Cardinal Cuma gue google-google tuh gak pernah nemu sebenarnya Jadi itu bro Kenapa diberikan nama Ernest Oh ini nama pemuka agama ya berarti ya Iya yang bela rakyat kecil Nama adalah doa Jadi dia Kita bukan bela sebilan naga Jadi kita bela Itu bela rakyat kecil sekarang Tapi gue emang Pribadi emang Ada masa di hidup tuh Gue sangat Sangat ngefans sama Ernesto Guevara Ernesto C. Guevara Karena menurut gue ini orang gokil Dia bisa pilih hidup Nyaman jadi dokter aja praktek Nyari duit Enak banget mas Tapi dia ninggalin anak istri semua masuk hutan bergerilia Untuk suatu hal yang dia percaya dan dia yakin Freedom Kemerdekaan Iya kemerdekaan dari kapitalisme perbudakan gitu-gitu Dari diktator Dari diktator gitu-gitu Jadi Jadi bukan gue Apa Memuja nilai yang dia bawa Enggak tapi yang gue puja tuh ada spirit yang Ngebuat dia tuh fight total gitu disitu Itu yang ngebuat gue Takjub sih Karena berani Karena dia mengambil pilihan sulit Dan dia berani konsisten Meskipun akhirnya dia dibunuh juga Dia bukan tewas di pertempuran ya Dia ditangkap Diinterogasi lama Akhirnya udah seorang Serdadu level rendah disuruh Bunuh dia Oke Dia kan seorang dokter ya Dokter dia Iya Tapi Melakukan sesuatu Melebihi dari Kewajibannya ya Iya Oke bang Dan Lu pernah cita-cita mau masuk Akademi militer juga ya katanya Iya Itu gimana ceritanya bang Gila juga Lu mau Lu mau jadi kayak Mayor Agus Harimurti Atau S14P Halo Mas Agus Gak tau dari gue kecil tuh emang pengen Gue tuh ada panggilan untuk ngelayanin orang Di sektor publik Cuma Kalau pemuka agama kan udahlah Kayaknya bukan buat gue gitu Terus Mungkin ini terdengar aneh Tapi Gue tuh cuma tau rumah gue Indonesia gitu Gue gak tau Jerman Gak tau cuma nupang lahir Yang gue tau Indonesia rumah gue Indonesia tuh besar Luas Perlu dijagain Dan Secara umum Orang itu kan Bicara aparat tuh kan sangat respect sama tentara gitu ya Terus Wah keren lah Bela negara apa Udah deh Akmil Jadi dulu gue putusin Masuk akmil Itu pun Dengan pertentangan keluarga besar Kalau keluarga besar bilang Kita nih Tiongho Dengan mungkin Pangkatnya tinggi Kalau masuk akmil Tapi gue tetep Kekeh Daftar akmil Tapi baru lewat telpon bro Lu nanya lewat telpon Iya Pak saya mau daftar pak akmil Gue inget banget kok di ujung telpon gitu Paknya tuh seneng gitu Wah bagus deh Tapi dia langsung nanya Ade tapi kamu SMA nya IPA kan Ya bukan pak Oh gak bisa deh Sekarang akmil harus Dari IPA Gue dulu IPS Jadi ya Kenapa ya kayak gitu Lu udah gak nanya Waktu itu Enggak sih gak nanya Gak berani ya lu ya Iya nanti Di ini Nanti dipanggil ke Ini Dipanggil babin sana Gue dikira supresif Mempertanyakan otoritas Jadi pengen akmil Tapi pas gue dulu masuk UI Kan gue fokultas hukum UI Kita dulu ada tahun pertama tuh Pelatihan survival dasar UI kerjasama sama Ateni Angkatan Udara Dulu gue Dikirim kampus Pelatihan survivalnya sama Ateni Angkatan Udara Di baris berbaris dulu Gue gondrong Baju rambut gue Gondrong sebahu lah Di bawah lagi Ingat banget dulu Kata si Kayaknya Pangkatnya kapten gitu Kayak kamu Sini kamu Gondrong Tak cepak ngehin kamu Jangan dong pak Capek pak Ngerawatnya pak Shampo yang mahal Tapi abis itu Pas udah baris-baris Dia bilang Kamu kok abis lulus Kesini lagi ya Kamu tinggi nih Bagus kamu jadi pilot Tapi Susah lah Jadi tentara Di Indonesia Mengabdi adalah Satu hal Tapi kan Memastikan periuk Uang sekolah anak Juga aman Itu kan juga prioritas Selama itu Belum terjamin Juga gue Akhirnya berat sih Masuk aku Jadi akhirnya gue putuskan Gak masuk militer Sama sekali Apa itu Sesuai dengan Dulu Pas mau Lagi nyalek Lu bicara soal Menaikan Gaji TNI Sama Polri juga Polri Polri kan Karena lu mau masuk Komisi 3 gitu ya Dan Apakah itu Sesuai Dengan Keresahan lu Dengan Lu mulai Berpikir-pikir Untuk masuk ke TNI Tadi atau Gimana Melihat realitasnya Gue melihat realitas Bahwa sebenarnya gini Banyak teman-teman Aparatur sipil negara Yang Oknum ya Gak semua Yang misalkan tetap Melakukan praktek-praktek Gak baik Apakah cari proyek Makan duit pungli Atau minta jatah Dan gue Dari sisi anak Hukum UI dulu ya Berulis Kan melihat itu kan salah Karena secara legal Total salah Gak ada justifikasi Apapun Pemenaran Alasan pembenaran Cuma Begitu gue udah Bisa Punya pertemanan Dengan beberapa Oknum Aparatur sipil Yang melakukan ini Mereka bilang Gimana om Korupsi karena terpaksa Korupsi karena butuhnya Nah solusinya digaji Itu yang paling awal ya Paling awal Itu kan bukan menjadi Solusi tunggal Atau solusi magic Seperti ketok magic Tapi Itu menjadi awal yang sangat Pas Yang sangat jitu Tapi Anda mengkritik Pak Prabowo Ketika Pak Prabowo bilang Menaikan gaji jaksa Menaikan gaji polisi Ikuti lu nolak ya Tunggu tunggu Pak Prabowo Enggak Dulu gue ingat banget Nolak Waktu Pak Prabowo bilang Udah lah Biarin Oh Pak Prabowo Kayak pernah bilang gini Udah lah Kalau orang korupsi-korupsi Kecil gitu Biarin aja Itu Itu Karena menurut gue gitu Just think Lu gak boleh ada Impunity Atau impunitas Atau Pemaaf terhadap Tindakan yang total Salah Jadi kalau emang Menurut Pak Prabowo Orang korupsi Karena memang Gak cukup gajinya Bener naikin gajinya Itu salah satu program Pak Prabowo Yang pada saat debat Gue akui ini memang bener Beliau itu ingin naikkan gaji Dan sayangnya sih Debat itu belum dihitung Kira-kira Bagaimana menutup Penambahan gaji tersebut Dari sektor-sektor Pendapatan mana Yang mau digunjot Tapi Itu menurut gue sih Gak jadi masalah Bisa dicari solusinya Dan itu gue Apresiasi sih Tapi kan dulu sebagai Diri Pak Jokowi ya Susah juga Masa kita bela di layar kaca ya Ya Begitulah realita politik Ya Buat Anda Yang masih baper-baperan Berpolitik Bang Rian pun Dalam hatinya Ternyata Ingin mengakui Ketepatan dari gagasannya Pak Prabowo Tapi ya Karena gak enak ya Kita pasukan yang loyal Artinya Lagi Lagi perang apa ya Ikut ini Masa kita gonta-ganti Lagi perang total Nanti dibilang double agent Nanti disiksa kita Waterboard Double agent Kayak Rusia Iya Oke bang Lu tadi pernah Sempat singgung Gak mungkin lah Jadi pemuka agama Tapi Gue pernah Dengar bahwa Lu cita-cita jadi pastor dulu Mau masuk seminari juga Iya Dulu SMP ke SMA Ada sekolah SMA Di selatan Namanya SMA Gonzaga Gons Tapi udah ambil form Udah Udah tanda tangan Tinggal balikin Tapi takut Takut Ya gimana orang Takut keterima ya lu ya Keterima sih pasti Iya Kan gue TK SD SMP Sekolah Katolik Jadi paling gak Ya gak Gak wakali coret-coret banget lah Cuma takutnya gitu Kalau Kaum hawa Memang mempesona Begitu Gimana Daripada bikin malu Institusi Atau apa Udah gak usah Mending tahu diri ya Tahu diri tuh penting Tahu diri tuh penting Banyak orang gak tahu diri Banyak Brother Banyak gak tahu diri Banyak Banyak Contoh orang gak tahu diri Banyak di Jakarta Banyak banget Di Lampu Merah gitu Orang-orang pengendara motor Berhenti di zebra cross Tanpa disuruh polisi Kalau disuruh polisi Make sense Udah padat di Antrian Lalu terpaksa Isi zebra cross Tapi kalau jalan lagi kosong Lengang Gak ada apa-apaan Dia lagi Jalan Dia berhenti di depan Sebra cross Bang Kayaknya orang mau nyebrang Gimana Kayaknya masalah Bangsa kita ini Soal tahu diri ini Yang paling berat Iya Tahu diri Tahu diri Lu tahu diri Untuk tergoda Kalau mau Gak usah Gak usah Mendingan sekali Gak usah Betul Daripada udah terjebak Lalu dilema tiap malam Mau tidur Gak tidur Gak usah Atau Tetap melakukannya Gitu Dengan Diam-diam Diam-diam Betul Mungkin lebih ada adrenalin Lu bohongin orang bisa Tapi bohongin Tuhan kan gak bisa Bang Betul Harta itu Allah yang kasih Religious juga loh Boleh juga loh Iya Jadi tausia nih Bisa Iya Karena deket sama lu nih Awal-awal Pastornya kerasa gitu Bang lu Bisa Masih bisa bahasa Jerman Tapi bang Enggak Nol Nol Karena numpang lahir Lahir Berlin Barat Umur 3 tahun Gue udah pindah ke Bekasi Lu lebih bisa bahasa Bekasi kayaknya Oh iya Bahasa Bekasi Tapi Katanya lu pernah ketemu Ade Tiri lu Disana ya Ada Gue ada adik beda ibu Ada dua Kalau komunikasi dengan keluarga di Jerman Gue bahasa Inggris Oh bahasa Inggris Lumayan lancar sih Mereka semua Kayaknya cuma opa gue aja Yang gak 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 berbicara bahasa Inggris Oh yang lainnya masih ya Iya bahasa Inggris Lumayan lancar kok Tapi gak selancar orang Belanda Kalau orang Belanda bahasa Inggris Top Marco top sih Iya second language-nya Apa Penutur bahasa Inggris terbesar di Eropa Di luar English section Itu Belanda kan memang Bagus banget Gue lagi beli dimana ya Nambel ban dimana Di Amsterdam gitu Ngobrol bahasa Inggris Buset Ini kalau ke Indonesia Udah jadi guru IF Udah kayak Disana nambel ban ya Iya Bagus bahasa Inggris Orang Belanda tuh gue Nah ini bang Gue melihat Fase kehidupan lu selanjutnya itu Lu mencoba untuk Menemukan jati diri Gue melihatnya ya Dan Di saat mencoba Menemukan jati diri itu Lu Melakukan banyak Try and error lah Menurut gue gak error-error juga Tapi Ini Ini kayaknya gak gue deh Kayaknya gue Bukan jalan gue nih Yang ini Nah lu Di pulang perang Gue pernah lihat lu Itu jalan di catwalk Itu loh bang Emang lu dulu Ini ya Memang Model ya lu ya Iya dulu Memang profesional model gitu Ya bukan model papan atas Sudah pasti Iya Tapi dulu buat Bisa lah lu ada potensi lah Buat nyari tambahan lah Mungkin ada model kelas A Paling gue kelas C doang Gitu lah Gue dulu ya Buat nyari duit tambahan ya Jadi dulu gue Karena duit keluarga gue pas-pasan Nyongkap gue juga kerja gak terlalu oke Jadi dulu gue untuk duit Hidup sendiri Duit buku Duit pacaran Leisure semuanya Nyari sendiri Cara paling gampang ya Yaudah modeling aja Memanfaatkan kegantengan lu ini ya Enggak lah Memanfaatkan tinggi badan aja bos Iya kan maksudnya Tinggi badan Apa yang diberikan Tuhan Kalau gak dimanfaatkan Kan mubazir bang Benar Ya lu memanfaatkan itu kan Betul Akui aja lah Anda jangan malu-malu gitu Buka aku aja Jadi Terpojok Dalam konteks itu Maksud gue Memanfaatkan Betul Kan halal 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 Bahwa memang dalam profesi itu Ada yang menyimpang-nyimpang Plus-plus ada Ada Anda memperlihatkan aurat Itu haramnya Memperlihatkan aurat Iya kan di ruang tertutup Untungnya Jadi dulu gue udah Udah ngerasain Bentukan baju Segala macem Yang aneh-aneh gitu Hot pants lah Yang apa Ada lu pake hot pants Ada brader Jadi dulu Sebagai model Karena profesional Jadi dikasih baju apa Lu gak boleh muka Lu kayak mengerenit gitu Anjir kok gini sih Wah sekali muka kita begitu Ya pasti gak akan digunakan lagi jasanya Gitu Tapi menurut gue dulu Pas gue modeling Gue melihat Ya manusia ini bentukannya macem-macem Ada yang gimana Ada yang gimana Gue belajar banyak ilmu orang Modeling dulu Macem-macem bentukannya Contoh Ada perempuan yang model yang Cakep banget Tinggi Masih mau kalau audisi Telat naik gojek Ada Ada juga laki-laki Yang cowok banget nih Laki banget Tapi kalau audisi Ih gak mau naik gojek Panas Mau naik mobil Ada Lu masih audisi ya waktu itu ya Harus audisi Semua Kalau di Singapur Itu semua orang harus audisi Di Eropa Di Hongkong Lu sempat di Singapur Tapi kalau yang udah ngerasain Sampai papan atas gitu Gak ada cerita Lu pake cuman Telepon langsung dapat project Enggak Lu harus denger audisi Kalau di Indonesia Mix lah Ada audisinya Ada koneksi juga Mix Ini yang buat gue Pasti gak akan cocok juga Gue orangnya gak suka Istilah Apa ya Istilah orang urbannya itu Peres-peres Apa ya Ngejilat-jilat Gue paling gak bisa Maksudnya gue Orang kerja Gue gini-gini Hire gue Hire gue Enggak ya Enggak Lalu apa yang membuat Lu mulai menyadari Bahwa Ini kayaknya gak jalan gue nih Memang dari awal Gue tau bukan jalan gue Oh dari awal Lu masuk itu Cuma transaksional aja Buat cari tambahan uang Transaksional Untuk Karena terpaksa Karena dulu misalnya Gue kerja Gue dagang Gue gak punya bakat dagang Lu kan bakat nih Pasti dagang Dagang orang Oh iya Human trafficking Gak 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 Dalam arti yang positif Bakat dagang gak ada Kalau mau jadi Pegawai restoran Capek Tapi mungkin gak nutup kebutuhan Yaudah Modeling Makanya begitu gue udah Lulus dari UI Wisuda Empat hari lulus Langsung banting setir Masuk lover Udah gue tinggalin Kerja itu Waktu modeling tuh Lu udah denger-dengerin Burger Kill Metal-metal gitu Udah dari Burger Kill Gue malah agak telat Oh gue gak gak Burger Kill Gue dengerin Gue mulai dengerin Burger Kill 2007-2006 Udah 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 Dari gue kecil Dulu gue kecil Suka banget Sebenernya Awal banget nih Jujur nih Metal bener metal Sebenernya suka banget Awal Slipknot Jadi bukan metal ya Nu metal Atau apa ya Oh pantasan lo Seneng banget Dapat tiket konsernya Bener Jadi dari Slipknot itu Ngebuka Cakra wal macem-macem Dulu gue dengerin Pupen Pupen atau Pupen ya Punyanya Aryan 13 ringai Tapi gue bukan orang skena Bukan orang sin Bukan orang skena Lu seneng aja Gue introvert soalnya Gue tuh Gak suka di Big Heart Wolfpack gede gitu loh Lebih suka ya Nikmatin ya sendiri aja Kamar Makanya Gue pernah semobil Sama beliau ini Waktu itu Kita di satu kota yang sama ya Pelang perang Pelang perang Waktu itu Tiba-tiba Beliau ini ngomong ke Supirnya Mas-mas Konekin ke bluetooth dong Gue kira Mau ngapain Taunya Mau Nyalain musik metal ya Nyalain musik metal Iya Itu Terapi gue sebenarnya Kalau gue udah capek Mumet Atau mau Mau meeting sama orang Yang gue gak tau nih Ini meetingnya hostile Atau ini orang Bersihk Biasanya gue Stale metal Metal Gue kalau udah capek Mumet Atau butuh boost Mood atau energy Biasanya gue dengerin metal Tadi gue datang sini Dia gak lagi dengerin Musik metal Berarti Wah ini kayaknya aman Aman-aman Dan gue emang ini Apa agak lemes Gue semalam Muntah gue Keracunan makanan ya Keracunan Gue kemarin Kan gue suka makan steak Emang sebenarnya kan Yang setengah mateng Kayaknya kemarin Masih terlalu mentah Buat gue Memang pas gue lagi makan Ada darah-darahnya gitu Gue pikir enak kayak Malem-malem Terbangun Dan Wah Muntah Banyak banget Masih kurang bule Kurang jet set Sok-sok mentah Nah Tadi lu udah singgung Soal Jadi lawyer ya Masuk law firm Setelah lulus Fakultas hukum UI Nah Ketika di law firm itu Lu banyak megang Kasus seperti apa bang Apa ada kasus publik kah Yang lu pegang Atau Semuanya kebanyakan Corporate Yang lu pegang Corporate Semuanya corporate Mungkin 99% corporate Satu-satunya kerjaan publik Yang gue pegang Dulu Managing partner law firm gue tuh Mau maju pimpinan KPK Dulu gue bantu riset Tapi sisanya tuh Full corporate Dan kalah dia ya Dan dia kalah Dia kayaknya Top Masuk top ten Top five gitu Ini jamannya Pak Bu Shromu Kodas pertama kali Masuk kayaknya Sisanya gue corporate Gak pernah ke persidangan Pekerjaan gue adalah Melakukan legal audit Membuat kontrak hukum Membuat legal memo Jadi Pekerjaan gue Full corporate Gak nyentuh basah-basah Pake otak aja Liat kajian Tulis Tulis legal memo Dalam bahasa yang Sangat simple Dan bisa dimengerti Eksekutif Dalam sekali liat gitu Jadi Pekerjaan gue itu Gue terasanya disitu Dan kerjanya lumayan panjang Jam kerjanya Pulang diatas jam 12 Terus sampai tiap hari Itu mungkin 5 tahun hidup gue Begitu tuh Jadi gue Setelah gue udah masuk law firm Gue banyak menghilang Dari teman-teman lama gitu Karena udah full Kayaknya latihan Disiplin kerja lu disitu ya Nggak jadi masuk militer Malah masuk law firm Dan 11-12 aja Kayaknya Makanya banyak Kadang-kadang misalnya kan Ada teman-teman Anak-anak Pasukan hukum Yang masih muda-muda Masih kuliah gitu Nge-DM bang Kalau Buat jadi politisi Yang oke Gimana sih bang Gitu-gitu Dia nanya kan Gimana resepnya Gue selalu bilang Kalau anak hukum ya Atau nggak mesti anak hukum Semua anak jurusan Menurut gue tuh Harus masuk konsultan dulu 3-4 tahun Di awal karir lu Itu untuk ngebentuk Disiplin lu Cara pikir lu Pola pikir lu Itu menjadi semacam Bootcamp lah 3-4 tahun aja Karena kalau lo makin lama disana Pengorbanannya banyak loh Pengorbanan waktu Buat keluarga Tapi 3-4 tahun itu Menurut gue Paulin disitu Baru abis itu lo masuk politik Pas gitu ya Iya Karena gue selalu bilang Ekosistem politik Indonesia ini Nggak ideal Ya iyalah Ya iyalah Come on Tiap hari OTT Apa Sokok-sokok tuh udah biasa Nggak ada sehat-sehat ya Ini politik Indonesia Nah kalau lo Langsung terpapar Nggak ada perbandingan gitu Kerja yang bener Kayak gimana sih Lo cuma taunya Anak muda baru lulus Kerja aja dimana Bikin-bikin acara Dapet duit 10 juta 15 juta Padahal duitnya sebenarnya Bukan buat lo Itu duit buat Orang lain lo Gitu-gitu loh Waduh Nggak sehat bos Nggak sehat banget Dan termasuk Juga physically nggak sehat Jadwal ketemu orang Apa segala macam Rokok Tunggu Begadang Waduh Gue pernah nemenin Beberapa kawan bang Untuk minta Rekomendasi partai gitu Dan itu nunggunya Udah nggak karuan Maksudnya Lo disuruh nunggu Berjam-jam Depan kantor Partai Tapi nggak tahu Lo harus ngapain Orang yang mau ditemuin Itu kadang ada Lewat depan lo Tapi lo nggak bisa Ngomongin kepentingan lo Jadi Apa Uncertaintynya ini Luar biasa Menghancurkan Betul Fisik dan mental Gitu loh Menurut gue di politik Betul Betul Nggak ideal Tapi perlu diperjuangkan Tapi nggak ideal banget Gue udah setiga tahun Politik praktis Gue bisa bilang bahwa Banyak banget Nggak idealnya Tapi perlu terus diperjuangkan Nggak boleh nyerah Oke bang Dan setelah lo Di Love Farm itu Lo sempat terbujuk Oleh rayuan Gue tahu nih apa Ular Bang Gue ini bang Dulu Gue udah sampai Wawancara akhir Indonesia mengajar juga Oh gitu Iya dan gue diterima Pengajar muda juga Iya diterima gue Angkatan berapa PM 8 8 Iya Gue PM 8 Keterima Tapi di last minute Gue konsultasi Ke salah satu temen gue Yang mana dia Salah satu Generasi awal Yang membuat Indonesia mengajar lah Dia bilang gini ke gue Bro Gue sangat tidak Menyarankan lo ikut Indonesia mengajar Karena lo bekerja Di NGO NGO itu sektor publik Indonesia mengajar Juga sektor publik Jadi orang yang masuk Indonesia mengajar Itu sebaiknya adalah Orang-orang yang berada Di private sektor Yang gak punya pengabdian Di sektor publik Targetnya itu Misalnya lo pramugari Misalnya Ingin lepas dari kerjaan lo Masuk Indonesia mengajar Di law firm Yang banyak urus Incorporate Masuk Indonesia mengajar Nah dia tanya gue Sekarang kerjaan lo apa Gue Riset demokrasi sih Ngedampingin banyak NGO lokal Untuk Enhancing Capacity Nah itu udah sektor publik Ngapain lagi lo masuk Indonesia mengajar Katanya Ya dibilang Itu udah sama Nah yang kedua Alasannya yang kedua Ini kan alat politiknya Anis aja bro Kalau gue sih Sayang aja lo masuk situ Ini orang Anak UGM Anak UGM Ya anak UGM Lingkarannya Dia tau Geng-geng itu lah Dia ngomong itu ke gue Ini kan alat politiknya Secara langsung Maupun gak langsung Ini udah jelas lah Gitu kan Dan ini jadi kredit Yang disebutkan oleh Pak Anis terus Ketika Mendukung Pak Jokowi Pas pilpres Yang pertama dulu kan Nah lu Apa gak ada Rasa curiga Gitu loh Naif lah Naif Dulu gue naif Naif Sampai sekarang juga Masih ada naif Pada saat Iya Naif sih dulu Tapi emang Pada zaman itu Siapa sih yang gak terpikat Iya Gue aja hampir kenal Untung kawan ini bilang Gak usah ya Jadi gue gak usah ambil Artinya memang Gue selalu katakan kok Meskipun sekarang Gue merasa Beliau adalah sosok politisi Yang Aduh ampun deh Geleng-geleng Tapi memang Kemampuan orasinya Luar biasa Public speaking Luar biasa Jadi untuk Lu gak curiga Sedikit pun bang Kalau dulu Eh masalahnya dulu Kalau kita lagi pelatihan Ada yang nanya kan Pak ini jadwal politika Dia jawab tuh Keren bos Jadi Terbius lah Dengan Venom Ular Tertidur kita semua Apa nanya apa Kamu Seorang Riat Dan dulu kan Gue belum politik Banget artinya Dan dulu kan Gimana sih Pak Anies kan Bungkusannya Bungkusan akademisi Kalau akademisi Lu tanya-dia jawab Pastikan lu asumsikan Scientific Dan memang akademisi Beliau Rektor Jadi Dia rektor Dia pinter Kita tanya hard questions Dia buka-bukaan Enggak Enggak Yaudah Kita terima aja Masa kita mau Suuzon terus Kita husnuzon lah Gitu Husnuzonnya jadinya Wadaw Gitu Kalau ada yang Membuli Rian Ernest Karena mendukung Anies Jangan khawatir Rian pun sempat Mengalami seperti Anda Dulu Saya sudah bertobat Anda belum bertobat Nah ini Bang Selanjutnya Gue inget banget Waktu ada sidang ya Pemeriksaan BPK Waktu itu Lu sempat viral Waktu itu Masa? Iya Staff hukum gantengnya Ahok Foto lu ada dimana-mana Waktu itu Nah Apa yang membuat Apa namanya Lu terpikat Dengan Ahok Setelah Berhenti sama Anies ini Jadi Berhenti sama Anies Kayak ada hubungan aja Loh sama Anies Ya pokoknya Setelah sama Anies Ini apakah Ini sosok yang berbeda Sama Anies Atau Gimana sih Lu melihatnya? Gue tuh bisa kenal Pak Ahok tuh dari Pak Anies Indonesia mengajar kan setahun Begitu gue selesaikan Gantian sama yang lain Nah orang yang menggantikan gue ini tuh Punya adik kandung Yang lagi kerja Kampanye buat Pak Ahok Jadi gitu Gue ngobrol-ngobrol sama dia Gue tuh tertarik politik pemerintahan Dia langsung bilang Oh bantu aja tuh Adik gue lagi bantuin Pak Ahok tuh Orang ini adalah Michael Sianipar Oh ketua DPW PSI Jadi dari situ Gue kenal Michael Sianipar Yang lain sebarat gue kenal Pak Ahok Disitu gue bantuin Menurut gue Pak Ahok tuh Contoh orang yang Paling gak ya Dari beberapa karakter yang gue lihat Memang nothing tulusnya itu Keren Besar banget Dan disitu gue ngeliat Ini orang nih gak Gak aneh-aneh nih Gak pake duit Gak pake apa Jadi perlu dibantu Sesimpel itu aja Sesimpel itu aja Dan menurut gue Perbantuan gue tuh Gue harap ada dampaknya Karena contoh Di hari pertama gue kerja aja Itu jebakan Batman gue langsung ketemu Hari pertama kerja Jebakan Batman artinya Ada dokumen Ada dokumen yang Kalau kita cara penanganannya salah Atau kita main asal tanda tangan Tanpa kita cek dan cross check Itu bisa menimbulkan Akibat-akibat hukum yang gak baik Jebakan Batman sebenarnya itulah Arti gampangnya Jadi pas gue mikir Gila hari pertama Dan mau jebakan Batman Dulu-dulu berarti udah banyak kali lolos gitu Jadi itu membuat gue jadi lebih Mau ngejagain beliau gitu Dan gue mencoba semaksimal mungkin Sampai Sampai pada akhirnya Sampai pada akhirnya Beliau kalah Pilkada dan Ada beberapa tim yang sudah ikut beliau Sudah sekian lama Terus bersama beliau Ada tim yang Seperti gue Beberapa teman-teman kan Sebenernya kita dari konsultan Dari langit Emang ninggalin konsultan Ke Pak Anak kos lah Anak kos lah Ya kita anak kos lah Kita anak kos lah Jadi udah ini ya Udah Pak tenang aja Kita bisa cari karir sendiri kok Jadi kita langsung kembali Ke private sector Lu pernah beda pendapat gak Pak Ahok dulu? Pernah Dalam hal apa? Legal Artinya Pak Ahok itu kan Hatinya itu kan Pengen Kan dia selalu bilang tuh Keadilan sosial gitu Mengadministrasikan Keadilan sosial Nah jadi Keadilan kan Jadi gini Hukum itu kan selalu nafasnya di keadilan Cuman Mau gak mau suka gak suka Kalau Secara struktur hukum legal formal Udah dibuat konsep sekian rupa Bahwa legal formalnya itu Tanda kutip ya Mengesampingkan keadilan Gue bilang ke Pak BTP Pak Gue tau lu mau keadilan Cuman legal formalnya diaturnya begini Pak emang Lu gak bisa main asal banting begitu Oh pantesan beliau Dalam tanda kutip Suka dianggap Melangkahi aturan-aturan yang ada ya Iya Karena berpikirnya kan Out of the box dan cepat Tapi kan ada hal-hal yang Kalau emang belum diregulate Mungkin bisa Tapi kalau sudah diregulate Kan lu gak bisa main banting setia Benar-benar Dan Ini juga Pesan gue terhadap seluruh orang Yang akan mau bekerja Apapun lah di Public sector Private sector Apakah lu bekerja buat Kepala daerah Atau bekerja buat Anggota dewan Atau bekerja buat Di root Lu gak bisa people pleaser Lu gak bisa cuma Please your boss Sebagai seorang profesional Lu tuh Digunakan jasanya Untuk memberikan Objektivitas Bahwa mungkin akhirnya Boss lu teriak balik ke lu Maki-maki lu Itu hal lain Itu resiko pekerjaan Tapi jangan karena lu cuma Mau please your boss Lu jadi Kasih boss lu tuh Hal yang mungkin Gak akurat atau salah Waktu itu lu pernah Dimaki sama Pako Maki-maki Urusan apa Bang Tata ruang Jadi intinya gini Tata ruang DKI Jakarta Ini jorok sekali Berantakan Berantakan sekali Dan memang Ada banyak dugaan permainan Tapi kan gak bisa Main asal banting setir Diganti begitu Iya kan itu Harus ada perda dulu Prosedur Teru Gitu-gitu Gak mudah Dan dari situ Dari situ gue pikir Ya emang begini Suka gak suka Bang gue sampai bilang Ya Bapak Kalau emang Saya kan lawyer Pak Bisnis saya jasa gitu Ya Bapak bisa tanya second opinion yang lain Saya pada poin itu Dan itu dagangan Seorang kepala daerah Apabila Terutama gubernur ya Di seluruh Indonesia Iya Anggota dewan juga Iya RTRW itu kan Dagangan utama kan Mana nih daerah yang untuk Pertambangan Mana daerah untuk Kalau Jakarta kan konteksnya Untuk perumahan Mal Pemberanjaan gitu kan Coba teman-teman cek juga Mungkin Gini lah Lihat aja Kalau Penyuapan Yang di belakangnya itu Apa Soal dasar kebijakan publik Itu sering banget tata ruang Iya Kalau penyuapan yang untuk proyek Ya standar lah Untuk jalan Tapi kalau yang kebijakan itu Banyak tata ruang Yang reklamasi itu juga soal tata ruang Reklamasi Ya Arsanusi dulu yang kena kan Atau Jawa Barat Jadi banyak tata ruang sebenarnya Reklamasi di Kepulauan Riau juga Banyak tata ruang sebenarnya Jadi Permainan kita Banyak tata ruang sebenarnya Karena bisnis utamanya itu bisnis ruang kan Mau ruangnya diapain ya setelah itu Iya Lu begitu mendalami ya ternyata Keresahannya Ahok ini ya bang ya Iya kan setahun Kita lima hari bareng Pagi sampai malam Iya Mesra banget anda waktu itu ya Banyak belajar lah Gue sih bersyukur Diberikan exposure pekerjaan yang luar biasa Jadi gue bisa belajar langsung Dari orang yang hebat Waktu itu mesra sekali Tapi hari ini Tiba-tiba Pemilik brand Marah-marah Anda memakai brandnya dia Ya padahal lu sedalam itu ya Jadi wajar-wajar aja sih menurut gue bang Wajar-wajar apa Ya lu bawa spirit Ahok Atau Ya Ahok ya Kalau Panji kan udah membedakan Ahok sama PTP Tapi kalau buat gue ya satu orang yang sama aja lah Gue sih masih bilangnya Ahok Ahok ya Masih Ahok lah Yang buat Ahok Pak Ahok Ya Apa perasaan lu ketika Mendengar statement yang agak Dalam tanda kutip agak Nyelekit ya Kalau kata gue itu Lu orang Orang meyakini Apa yang sudah lu kerjakan selama ini Adalah sebuah Sesuatu yang baik Tapi Ternyata orang Yang lu kagumi ini malah Eh Lu siapa lu gitu Bawa-bawa nama gue Gimana perasaan lu Waktu itu Kemarin Tapi kan mungkin buat Kasih konteks Kayak yang dengerin juga Pak Ahok itu kan bukan Tanda kutip Mengkritik Personal Rian Tapi kan lebih institusi PSI Ya Ya kan orang-orang Kayak Rian Semua isinya PSI itu Rata-rata gitu loh Ya maksud gue Nggak menyamakan Nama lu Tapi dalam artian Ada Kegelisahan yang sama Mereka Rian gitu Soal korupsi Soal Intoleransi Itu kan isu-isu Ahok Semua Kayaknya Gini Bahwa Perpisahan Baik-baik Antara PSI Dengan Pawa kan Sudah lama terjadi Sebenarnya Bahkan sebelum ada Tulisan Tempo tersebut Yang kami Memang semua Saling ingatkan Bahwa ya Kita tuh harus Melihat nilai Bukan melihat orang Kalau kita berpaku Terhadap orang Kita salah Dan pasti kita akan Kecewa dan pasti kalah Jadi soal nilainya sih Bahwa mungkin Pak Ahok Mengkritik kita Ya wajar Karena kita melihat bahwa Sebagai person Tapi tuh Nggak membuat Nilai-nilai dia Yang kita udah lihat Bagus itu Kita tinggalkan juga Bersihnya Transparannya Profesionalnya Dan Tentu beliau Punya reason Untuk mengeluarkan Penyataan seperti itu Bahwa Partai PSI kan Partai kecil lah Artinya beliau kan Sosok politisi lawas Dari tahun berapa Politik 2006 Kita PSI baru Partai politik Baru berdiri pun Baru berapa Empat tahun lah Sekarang Empat lima tahun Artinya memang Perlu rumah yang Lebih pas lah Ini ibarat jas Bos PSI tuh jasnya Kekecilan pak Buat Pak Ahok Gantung kesana kemari Kalau PDP kan Sepas gitu Artinya ini pilihan-pilihan Yang saya pikir Wajar aja Dan Pelajaran kita Bahwa ya Ya itulah Balik kita di politik Lu gak boleh baper Mengidolakan itu Jangan mengidolakan orang Tapi nilainya saja Karena orang itu Bisa berubah-ubah pak Kalau lu mau bilang Pak Ahok udah berubah hari ini Bukan Pilihan politik dia berubah Tadinya Dengan PSI dekat Artinya kan Sempat ada acara Apa sih Kumpulin semua Ketua Provinsi Di Hotel Haris Dimana gitu Dia ngasih pengarahan Lalu kan Terus sekarang Sudah Mengkritik terbuka Bahwa berubah Berubah sikap gitu Maksudnya Bukan berubah orang Orangnya tetap sama Saya pikir Wajar aja Wajar aja Dan Lesson learn lah Memang Pelajaran keras Buat kita Bahwa ya Itulah politik Dinamis kok Harini lawan Besok kawan Vice versa Berarti sekarang Udah merasa lawan Gitu sama Pak Ahok Secara partai Kan PDP dengan PSI Kan sebenarnya Nilainya mirip Tapi kan Kayaknya Mungkin gak terlalu akur Gitu ya Jadi bukan lawan Perse Tapi Kurang terlalu Akur lah Padahal kan kami Ingin ya kan Yuk sama-sama Kita Kubu-kubu Apa ya Gak ada niatan Dari kami itu Untuk mengurangi Apa Pangsa pasar Ini kan bukan Bukan startup ya Ini kan Partai politika Semua kan Berkumpul di suatu wadah Atas dasar nilai yang sama Kita ingin bekerja bersama-sama Tapi mungkin Lebih dilihat sebagai itu tadi Sebagai Mungkin Ancaman Kompetitor gitu Jadi Dalam konteks itu Kita dianggap mungkin Sebagai lawan Padahal enggak Semuanya senior-senior kita Semua kita respect Saya ngefans sama misalnya Ganjar Saya ngefans sama Bu Risma Ngefans sama Pak Ahok-Ahok sekarang Di PDP Idola-idola Anda Ada di PDP semua Padahal ya Iya Paling enggak ya Pak Ganjar sih Gue paling suka Senari Pak Ganjar sih Ini kayak Aura Obama itu ada Oke bang Selanjutnya itu Soal Wali Kota Batam Ini Ini Yang terakhir Yang terakhir nih Yang terakhir nih Pertanyaan gue Sebenarnya Lu ngambil Wakil ibu siapa Namanya Yusiani Guru Singa Iya Yusiani Guru Singa Guru Singanya gue ingat Yusianinya gue apa sih Lupa ibu Berjilbab bang Berjilbab Apa yang membuat Memilih ibu Yusiani bang Apakah karena jilbabnya Ada kekhawatiran Di hati Bang Rian Atau seperti apa sih Jadi pertama itu Soal Nyali dulu Sorry sendawa Bisa di cut Sendawa Jangan di cut Sendawa aja ganteng ya Nyali Jadi Tentu Kita manggilnya Kak Yosi Ada beberapa Kandidat wakil Yang dulu Gue temui Bukan cuma Kak Yosi Tapi dari semuanya itu tuh Ada rasa Agak takut Nyalinya tuh Nggak Nggak keluar Kak Yosi tuh Mungkin agak kayak gue Cuek aja Artinya ya Sama-sama makan nasi lah Fight lah Kan mentalitas itu tuh Yang 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 paling gak gue Rasakan dan Kayanya di Kak Yosi juga Terreflect Wah Asik nih Dia nggak mikir Ih Incomement kuat loh Karena hampir semua wakil Ngomongnya gitu pak Iya Wah Yakin Rian Incomement kuat loh Nah gitu udah males tuh Ya kita juga tahu pak Namanya income Kuat Mana ada yang lemah Betul Incomement lemah Incomement goblok total Kalau yang lemah Satu Kedua Integritas Artinya Nggak ada langsung Bicara Ih nanti aku kerja apa Aku bagian apa Gitu Nggak ada kayak gitu Dan secara lifestyle Rumah dia tinggal Apa Saya pikir Oke nih Nggak ada bisnis Aneh-aneh Orang kerja Dia orang kerja Kayak gue orang kerja aja Lu sampai Sampai Meriksa Segitunya Screening gitu Karena gue mau menghindari Jangan sampai rukun pas pilkada Begitu udah dilantik Sebulan dua bulan Ribut Iya Sebulan dua bulan mah bagus Kalau lima menit Sepuluh menit Kepala dinas gue tuh Gitu kan Udah selesai loh Betul Jadi ada faktor itu Dan memang ketiga Memang Kayak diri lo angkat juga Politik ini kan soal Visual juga menjadi penting Di politik Gue selalu ingin memberikan Kesempatan orang-orang yang Bukan Mungkin sifatnya Affirmative action Gue tuh selalu ingin Terlebih banyak perempuan di politik Iya Gue harus ada para titik Anjir Gue muak banget Politik isinya batang semua Gue muak banget Iya Bahwa ada setengah Populasi Indonesia perempuan Tapi coba deh liat Acara-acara Partai politik Menteri-menteri kunjungan Itu batang semua tuh Seliling itu 10 orang Dan kalau ngobrol Percandaannya Percandaan om-om semua ya Percandaan om-om Begitu udah rapat Ayo abis ini kita kemana Udah aduh Maksudnya gue Gak sehat Iya gak sehat Dan mana representasi perempuan Karena itu diamanahkan Oleh undang-undang kita Betul Tapi sedih juga Ini juga pengalaman gue kemarin PSI pada saat Mau membuat caleg Menyusun daftar caleg Pun dengan ada Kewajiban kuota perempuan Gak gampang loh Menarik perempuan Yang memang punya Panggilan politik Dan punya kapasitas Itu setengah mati Susah Jadi Harus gue lakukan terus Makanya gue mencari wakil Dari awal itu pengennya perempuan Prioritas utama perempuan Perempuan Bukan laki-laki Dan dapet dikayosi Dan muslimah Berjilbak Gue pengen nunjukin bahwa ya Ini tuh Kebijakan publik bos Ini tuh bukan lagi Bicara Apa ya Agama itu penting Menjadi semacam Moral kompas kita Menjadi batu Apa ya Menjadi jangkar kita Dalam public policy Tapi dalam Politik pemerintahan Tuh gak semuanya Soal agama Jadi gue pengen bilang Bahwa nih loh Pluralisme Indonesia Itu ada di gue Bahwa gue Tionghoa Nasrani Lihat wakil gue Perempuan Batakaro Berjilbab Inilah Indonesia Inilah pluralisme Indonesia Melting pot Itu mau gue tampilkan Dan Batam itu Melting pot Melting pot Dulu penduduk Cuma 6.000 jiwa Tahun 70 Sekarang 1,3 juta jiwa Iya Gila Dalam waktu 2-3 generasi loh Itu jadi growthnya luar biasa Growthnya luar biasa Makanya soal tata ruang Jadi masalah Soal air jadi masalah Karena Planning awal itu Tidak memprediksi bahwa Ternyata lonjakannya segila Segila itu Dan dengan Beriringan dengan Tumbuhnya Singapura menjadi Sebuah kekuatan Ekonomi Asia juga Iya Iya Jadi sekarang Kalau gue sih Berpandangan Gak bisa cuma jual retorika Kita harus kalahkan Singapura Nanti dulu Mendingan lihat potensi apa Yang Singapura gak punya Lalu kita punya Kita galakan disitu dulu Udah dilakukan belum Mungkin belum Mesti dibenerin Jadi Mesti dibenerin Kayak bagaimana di Singapura Lahan gak ada Tenaga kerja mahal Batam Lahan banyak Tenaga kerja lebih murah Harus dimanfaatkan dong Iya Dan lu maju lewat Jalur independen ya Iya Padahal PSI ada Satu kursi kan disitu Kecil banget Persyaratan minimal Mengajukan calon kepala daerah Sepuluh kursi Jadi short gue Sembilan kursi Kurang sembilan ya Jauh banget Bisa jadi mahal tuh Buset Berapa bang Pasaran disitu Dengar-dengar sih M-M-an M-M-an lah pasti ya Untuk tingkat kota M-M-an mah Mahal banget bang Betul Makanya mahar politik tuh Penyakit demokrasi kita Dengan mahar politik Pasti orang yang Mendapatkan tiket partai Harus berpikir balik modal Coba nih Justru mahal Ini sekarang gue tuh Gue tuh suka berkhayal Kadang-kadang Kalau mau tidur malam-malam Soal politik Indonesia apa Dua aja Ini seandainya semua Ketua umum partai politik Semua ya Semua PSC juga Pasti udah sepakat ini Coba kita masih kecil Tapi yang gede-gede lah Partai-partai itu Sepakat aja Yuk mulai tahun depan Kita politik Gak ada yang pake uang Gak ada yang pake sembako Mahal gak ada Sepakat ya semua Menjadi kartel Dalam bentuk positif Sepuluh tahun Indonesia top Ya Kalau lo sepakat semua Di belakang Ada aja yang main Namanya politik Gue tiba-tiba Suara dia banyak Ya jadi mungkin harus paket Stop Tapi juga penindakannya Juga gila-gilaan Mahkamah partai Semua tangkap-tangkepin Memang serius ya Sepuluh tahun Indonesia top Ya soalnya Jangan-jangan penguasa kita hari ini Juga menikmati itu Memang Makanya karena menikmati itu Gak mau berubah Gak mau berubah Gak mau berubah Gak mau berubah Sedih gue Gue tuh sering banget Misalnya kan Koleh di luar negeri Di Singapura ketemu Berapa orang dari luar negeri Semua tuh bilang Rian negara lo tuh Kayak raya top banget Gak ada negara sekaya negara lo Ini kata semua orang Luar negeri Tapi hancur ya Ngobrol gini pas udah kena lama Jadi udah gak baper juga Bahkan ada satu orang Gue inget banget Orang Korea Selatan Dia bilang Hei orang gue negara lo Negara gue kagak ada apa-apa bro Dia bilang Cuma ada gunung-gunung doang Negara gue Korea Selatan lumayan tuh Konglomerasi banyak Lu kenapa bro Demokrasi tanpa hukum ya begini bang Iya Kita hukum ada Penegakan hukum gak ada Gue orang hukum yang merasa Udah lah semua aturan kita gak ada Penindakannya nol besar Nol besar gue bilang kok Nol besar Silahkan kritik Nol besar kita Masih tebang pilih Masih tergantung publik maunya apa Jadi ada 10 peristiwa nih Publik fokus di peristiwa satu doang 9 lain gak usah ditindak Ini aja fokus satu Yang bisa jadi tontonan aja ya Dan jadi bahan naik pangkat Ya kayak misalnya Waktu itu ada kasus Jessica gitu ya Iya Itu gak ketemu buktinya Kan bukti persidangan kan katanya ya Yang gue baca kan Tidak cukup gitu kan Tapi malah dipenjara gitu Jadi lucu gitu loh Lucu Karena tiap hari siarannya itu terus kan Untuk itu Sayang deh Sedih lah soal hukum gitu Mungkin itu juga yang buat Singapura Jadi gue baca Kan gue penasaran Singapura negara kecil Iklimnya mirip Demografi menduduknya mirip Kulturnya mirip Kok dia bisa maju kita enggak Dari si hukum Gue baca-baca Satu karya ilmi yang menarik Jadi dia bilang gini Penjajah Singapura lu kan Inggris Iya Secara lokasi tuh top banget Emas lah ya Di tengah selat Malaka Nah Inggris tau Kalau lokasi begini Berarti kan gue cuma bisa fokus di trading Di pelabuhan Di kepala naga itu Betul Kepala naga istilahnya Gak 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 Bukan buntut naga Jadi Terus Si penjajah Singapura mikir gini Kalau trading berarti kan Klien-klien yang Bukan klien ya Orang-orang yang berusaha disana kan berarti orang-orang Eropa Amerika Negara-negara lainnya Kalau hukum kita pelintat-pelintut Orang males nolok investasi di Singapura pasti Jadi emang dari awal Hukumnya tuh dibikin lebih lurus lah Dibanding kayak jaman Belanda di Indonesia Belanda di Indonesia kan hukumnya hancur lebur tuh Karena dimikirnya cuma ekstrak sumber daya doang Kalau Singapura memanfaatkan lokasi Hub transit perdagangan Jadi hukumnya harus bener Supaya kalau ada gugat-menggugat Antara yang punya kapal sama yang punya kargo tuh Bisa selesai di pengadilan Karena dagang ya Karena dagang Nah kultur itu ratusan tahun tercipta Dan sampe sekarang Itu ngebuat Singapura paling gak lebih bisa Coba orang naro Coba deh Bule-bule tinggal di Singapura jalan malam Santai Gak ada yang takut ke jamret Taruh duit Gak ada yang takut duitnya ilang Di nasionalisasi Iya bang 10 menit ketemu malingnya bang Mobil ilang nih man 20 menit ketemu mobilnya lagi Jadi mungkin Indonesia tuh Kalau hukumnya dibikin tegak Sama itu Ketumpar pul sepakat Gak ada mahar Gak ada amplop Gak ada sembako Waduh kita sama China India mungkin udah sejajar pak Nah bang Ini pertanyaan terakhir gue Hari ini Gimanapun Opini Itu menjadi tirani hari ini Mulut netizen nih jadi Tirani bagi terutama Bagi Toko publik Dan lu adalah seorang politisya Ini setelah kita ngomong tirani udah ada 13 tirani Belum Belum Maksudnya sudah di post gitu Belum Belum Baru 12 Nah Menurut lu bang Semengerikan apa Tirani mayoritas di Indonesia hari ini Mayoritas ini bukan hanya soal Size Bukan soal numbers ya Tapi Soal Lu harus ikut standar gue Gitu Lu coba Rian Baca dua kalimat syahadat Kalo itu pencandaan Gak gampang Gak gampang Misalnya Orang mengelazimkan korupsian Sementara Itu jadi lawan lu Memang Memang sekarang soal ini sih Soal SDM Soal pemahaman Soal pemahaman Dan soal SDM ini harus tau Mana yang terbaik buat dia Kan memang ini kan salah satu Demokrasi kan bukan setelah sempurna Nah inilah ketidak sempurna demokrasi Terkadang rakyat itu gak tau Apa yang terbaik untuk mereka hari ini Atau untuk anak cucunya Di kemudian hari Orang kan mikirnya short sighted Mikirnya yang enak buat gue aja Makanya sesusah apapun gue bilang Jangan Pake amplop Jangan pake sembako tetep Ya aku lapar pak Lumayan lah Kasih minyak goreng lumayan Nambah-nambah Maksudnya ya Ini kan contoh kecil Friksi pertetangan Gak kasihan ngeliat mobil kita Kalia ya Kalia pinjeman lagi Di Batam ini Kalia tuh mobil pinjeman Jadi emang jalan panjang sih Di politik Indonesia Tapi SDMnya harus dibenerin Pemahamannya Dan SDM Akan mencontoh sebenernya Akan mencari suri tauladan Di toko-toko publik Nah toko publik kita Udah jadi contoh baik Jadi tuh kita tuh sebenernya Masih jalan panjang pak Kalau bikin-bikin pak Tapi sedihnya pak Negara lain semua udah take off pak Kita masih di runway terus Muter-muter pak Udah mau take off Eh sorry mesinnya Maintenance dulu Masuk lagi Eh sorry sayapnya Bengkok Masuk lagi Yang lain tuh udah take off pak Kita gak take off-take off Dengan potensi yang kita punya Belum pak Mesti jauh ya Mesti jauh Tapi mesti dikerjakan Indonesia tuh Gue dengan sebagai orang Yang udah lama tinggal Indonesia Dan selalu dianggap outsider Oleh beberapa orang Nativism dan Rasis Yang nonton video ini Indonesia tuh harus dirawat Indonesia tuh Seperti organisme Apa Makhluk hidup Kalau kita semua apatis aja Biar ini ya Gak akan take off-take off pak Susah Susah Paling gak Dimulai dari Keinginan untuk menjadi teladan dulu Iya Konsisten aja Dan jangan jadi Machiavelli Kayak pada saat gue di Batam Ketemu lah berapa elit politik Jurnalis senior disana bilang Udah lah bang Rian Cara Indonesia tuh masih begitu Kok amplop sama sembako Yang penting kan Dapet kekuasaan dulu bang Baru ntar kau Ini gue bilang Lu ngibuling gue Bagaimana bro Lu sekali dapet Enaknya begitu Malu udah kebawa terus pak Besok lu mau berubah Amplopnya mana pak Wali Kota Atau mau bikin perubahan Benerin langsung ada foto Rian ngasih amplop sembako Selesai Selesai Maksudnya gue Dan yang kayak gitu Masih banyak mikir begitu Udah lah Yang penting lakukan sesuai Cara-cara disini saya Lalu ntar lu Bikin perubahannya gak bisa lah Paradoks kok itu Ngacot Ntar tiba-tiba amplop Dengan foto Rian Ernest Begini Tersebar gitu kan Di social media Fotonya Jangan lupa Yang kasih berapa ratus ribu Aduh Sama Sama aja lu bos Makanya orang kayak gue tuh Masuk politik Gue pribadi masuk politik Begitu gue udah punya backup plan Gue selalu bisa balik Sektor swasta Untuk cari uang halal Dan tidur nyenyak Ya lu gak nyari kerjaan Di politik Gue gak nyari rezeki di politik Bahwa politik Menjadi tumpuan gue hidup sekarang Dan bisa Apa Gue hidup cukup Ya itu aja gue udah bersyukur Gue gak mau hidup layak Dulu pada saat gue jadi lawyer pak Gue tuh dulu bikin dream board Lawyer nih Gue mau beli motor Ducati Mau beli mobil Range Rover Mau Berlian ya Berlian Berlian sih gak Gue jiji sih Gue lebih seneng Mungkin motor cakep gitu loh Jadi gue quick end Real Enfield udah ada Udah ada Mungkin termurah Jadi Begitu gue masuk politik Udah gue coret Mimpi itu Mimpi Range Rover udah Karena udah secara profile Celery profile udah gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin pak Motor gede-gedean Betul Oke Bang Rian Makasih banyak atas waktunya bang Makasih nih ya Thank you brother Ari Paling kita cuma Gak bisa memberikan apa-apa Amplok sembako Amplok sembako gak Ini aja untuk Bang Rian Akhirnya amplok sembako ya Enggak lah Bagusan inilah Bagusan inilah Total politik Oh ini diskusi totalitarian Lu Marxis juga atau Enggak Beda bang Beda ya beda Mulai panik Jangan maksa Mulai panik Oh maksa ya Oke Bang Rian Thanks a lot Bang Thank you Thank you